Oke teman-teman subscriber dimanapun Anda berada Hari ini kita akan membuat umpan pancing Dari beberapa jenis umpan-umpan ini Ini bisa diolah untuk dijadikan sebagai umpan Yaitu spesial untuk umpan di saat musim hujan Kita akan membuatnya Semoga ini bermanfaat Semoga ini dapat menjadikan teman-teman Untuk mancing Jadi tidak terlalu mendapatkan ikan yang sedikit Jadi cukup banyak semoga Dengan tutorial ini Pertama-tama yang akan kita siapkan Kalau untuk musim hujan Ini teman-teman hindari Seperti umpan-umpan yang putih Karena untuk umpan-umpan putih Di saat hujan airnya agak sedikit asam Jadi pHnya berbeda Sehingga kita juga akan membuat umpan Yang dapat digunakan di saat musim hujan Karena air hujan itu agak sedikit asam Dan pHnya berbeda Maka dari itu saya akan membuat tutorialnya Oke langsung saja teman-teman Pertama-tama yang kita siapkan ini Yaitu pelet super samsu Pelet super samsu ini cukup bagus Digunakan di saat musim hujan Jadi teman-teman silahkan mencoba Semoga umpan ini Menjadikan teman-teman Mendapatkan ikan yang banyak Dan jangan ragu untuk membuat umpan ini Contoh saja ya silahkan Share kepada teman-temannya Jangan lupa like and subscribe Oke Langsung saja kita buat Oke kita masukkan Ini pelet samsu ini Banyak direkomendasikan Direkomendasi kepada teman-teman Untuk dijadikan umpan-umpan Di saat hujan Oke kita pakai setengah saja Setelah itu teman-teman bisa memakai Yaitu ini namanya Perangsang udang Nah ini bagus Untuk dipakai di saat hujan Ini saat mendung dan hujan Nah ini silahkan teman-teman coba Ini bagus sekali Kita sudah mencobanya Oke Kita masukkan saja Teman-teman silahkan takar sendiri Tidak apa-apa Yang penting Ada bahan-bahan yang ada Di apa Di Yang sudah kita sebutkan tadi Sehingga percampuran ini cukup Lumayan bagus Ini cukup hanya Setengahnya saja Kita masukkan Ini perangsangnya Untuk udang Untuk ikan yang agak sulit makan Juga bisa Oke Setelah itu Nanti kita masukkan Untuk amisnya itu Yaitu Biasa kita pakai Andalan kita Yaitu kuning telur Kuning telur ini Yang sudah dimasak ya teman-teman ya Yang sudah dimasak Nanti teman-teman silahkan coba Di rumah Ini cukup lumayan Bagus Oke Ini ada Deho Nah ini Deho Nanti kita masukkan Terakhir Oke Sementara ini Akan kita aduk dulu Umpan tersebut Oke Ini ketemu Baik kita masukkan Kita aduk-aduk Hingga halus Jadi bahan-bahan yang tadi kita pakai Antara lain Yaitu Pelet samsu Dan juga Perangsang dulu ya Untuk Ikan yang agak sulit makan Oke Oke Setelah diaduk Tidak halus seperti ini Ini jangan lupa Karena Musim hujan Itu biasanya Air yang masuk ke dalam empang itu Pasti Air yang telah terkontaminasi Oleh Air hujan Seperti Kali Akan masuk ke dalam empang Itu juga Di dalam empang itu Pasti air hujan juga Dan pH nya beda Karena keasamannya pun beda Sehingga kita akan membuat Umpan ini Silahkan teman-teman ingat Bahan-bahannya Silahkan dicoba Kalau teman-teman dapat ikan banyak Komen ya Oke Setelah itu Ini Ada namanya Blue band Blue band ini Biasa dicampur Untuk Umpan ikan Ini Kita pakai saja Tapi teman-teman Ingat ya Jangan terlalu banyak Nanti akan berminyak Kalau kita takar ini Cukup Sekitar Setengah teh sendok saja ya Setengah sendok makan Oke Kita aduk dulu Lalu Teman-teman Bisa Di Airin dulu Nah Masukkan saja Air yang panas Secukupnya Oke Kita aduk Nah ini mulai Terlihat Halus Oke teman-teman Jangan dipakai air dulu Airnya itu Nanti setelah Kita masukkan Bahan-bahan Tersebut Oke Ini sebenarnya Katulampa Bisa juga dipakai Tapi biasanya Katulampa ini Kita pakai Di untuk Air hijau Air hijau Bagus sekali Dipakai Yaitu Umpan Katulampa Oke Selan-teman Aduk lagi Nah Setelah itu Kita masukkan Yaitu Ini ada namanya Sebenarnya Kemarin Juga kita mancing Ini Kita pakai Pelet 781 Ini bagus Juga ya Untuk di Air yang Yang mengandung Air hujan Oke Kita ambil Saja Sekitar 3 atau 2 sendok Ini cukup Tidak terlalu Banyak Biasanya Kita pakai Yang butirannya Karena Sedikit agak Rumit Harus Di Seduh dulu Kita pakai Pelet 781 Cukup 2-3 sendok Takarannya Harus pas Kalau Untuk Pelet 781 Karena Sedikit Kuat Aromanya Setelah itu Kita aduk Aduk Hingga Rata Kalau teman Teman Belum Rata Seperti ini Sudah Rata Sudah Bercampur Telur Kuningnya Oke Setelah itu Umpan Ikan Di Air yang Mengandung Air hujan Jadi itu Perlu Perlu Lebih Amis Dan Tajam Nah Seperti ini Ini Lebih Amis Dan Tajam Jadi Pelet Capoyang Cukup Lumayan Bagus Karena Dia sudah Amis Dan Tajam Oke Kita Masukkan Sendoknya Ketinggalan Dimana Tidak terlihat Oke Mungkin Tidak perlu Pakai sendok Kita Cukup Saja Kita Pakai Secara Secara Naluri Saja Cukup Ini Sekitar 2 sendok Kita Masukkan Ini Sekitar 3 2 sendok Kecil Silahkan Teman Teman Dicoba Saja Sekarang Memang Lagi Musim Hujan Teman Teman Semoga Umpan Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Mau Mancing Di Saat Hujan Untuk Katul Lampak Itu Lebih Bagus Dipakai Di Saat Yaitu Airnya Berwarna Hijau Sedangkan Untuk Air Yang Teruh Itu Biasa Kita Pakai Lina Selfie Oke Ini Sudah Bercampur Bagus Kali Kita Bulat Bulatkan Wah Oke Sudah Bagus Seandainya Umpan ini Belum Bagus Nanti Teman Teman Bisa Pakai Kinoi Nah Ini ada Kinoi Kinoi Bagus Sekali Untuk Pengerasnya Tapi Jangan Terlalu Banyak Karena Kinoi Dibuatnya Juga Dari Tepung Ya Semacam Kayak Indomie Yang Dihaluskan Oke Ini Jangan Lupa Deho Ini Sangat Penting Sekali Dipakai Di Saat Hujan Dia Sangat Bagus Sekali Ini Sendoknya Bercampur Dengan Bahan Bahan Yang Tidak Siapkan Nah Ini Ada Deho Kita Cukup Pakai Dua Sendok Saja Karena Akan Terlalu Amis Sudah Beberapa Yang Kita Pakai Amis Seperti Telur Terus Juga Ada Beberapa Pelet Yang Sudah Amis Oke Kita Aduk Lagi Hingga Menjadi Satu Silahkan Teman-teman Mencoba Di Hari Sabtu Dan Minggu Untuk Membuat Umpan Pancing Ini Saya Merekomendasikan Buat Teman-teman Yang Cuka Memancing Umpan Ini Cukup Lumayan Bagus Dan Kita Akan Menjamin Semoga Teman-teman Mendapatkan Ikan Yang Banyak Banyak Pemancing Pemula Biasanya Memakai Umpan Ini Ya Lumayan Cukup Ada Gentakannya Dia bilang Tapi Kalau Teman-teman Mau Di Galatama Nah Itu Biasanya Memakai Umpan-umpan Putih Umpan-umpan Putih Yang Dipakai Di saat Lomba-lomba Sebenarnya Kita Mau pakai Esen Tapi Saya Tidak Merekomendasikan Esen Teman-teman Karena Esen Itu Kadang-kadang Membuat Ikan Yang Saya Seringkali Bilang Kabur Tetapi Ini Esen Tenggiri Tenggiri Itu Bisa Dipakai Yang Paling Bagus Untuk Mancing Bawal Mancing Bawal Itu Sangat Bagus Sekali Seandainya Kita Memakai Esen Tenggiri Silahkan Coba Buat Teman-teman Kalau Untuk Ikan Mas Kalau Teman-teman Mau Pakai Esen Cukup Memakai Esen Banyak Karena Untuk Ikan Mas Itu Harus Dengan Takaran Yang Pas Esen Yaitu Satu Tetes Saya Cukup Karena Akan Terlalu Wange Akan Terlalu Tidak Bagus Nanti Ikan Malah Kabur Oke Kita Lanjut Lagi Ini Juga Edukasi Buat Teman-teman Saya Itu Mancing Itu Dulu Hobi Sekali Dan Ini Pengalaman Yang Sudah Saya Buktikan Di saat Waktu Masih Sangat Suka Sekali Mancing Tapi Sekarang Saya Karena Pengalaman Untuk Mancing Biar Kita Bagi-bagi Berpengalaman Bagi-bagi Pengalaman Kepada Teman-teman Oke Untuk Dehonya Sudah Semuanya Sudah Ini Sudah Cukup Bagus Kalau Mungkin Ini Masih Belum Oke Masih Lembek Oke Teman-teman Bisa Memakai Kinoi Kinoi Kalau Mau Teman-teman Pakai Juga Bisa Seperti Kinoi Yang Kristal Juga Bagus Juga Kinoi Yang Biasa Dipakai Yang Ada Bungkusannya Itu Ada Kardus Juga Bagus Atau Teman Juga Bisa Pakai Telur Punyuk Untuk Pengeras Tapi Biasanya Untuk Pengeras Yang Lebih Efektif Yaitu Kinoi Kristal Oke Sepertinya Cukup Kalau Hanya Pengeras Ini Akan Menyerap Ya Menyerap Air Nah Kinoi Jangan Terlalu Banyak Nanti Terlalu Banyak Malah Keras Kurang Bagus Nah Nah Sepertinya Dia Sudah Nah Inilah Kinoi Setelah 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 Pakai Itu Biasanya Akan Akan Mengeras Seperti Ini Dia Akan Mengikuti Apa Yang Alur Alurnya Nah Inilah Teman Teman Silahkan Dicoba Saja Di rumah Dan Jangan Ragu Untuk Membuat Umpan Silahkan Nanti Teman Teman Berkomentar Oke Ini Sudah Cukup Bagus Untuk Kita Pakai Di Empang Harian Di Saat Hujan Ini Pas Sekali Ya Teman Teman Ini Kita Semua Mungkin Sudah Tidak Tahan Untuk Mencobanya Silahkan Saja Semoga Ini Buat Teman Teman Pemula Apalagi Yang Hobi Mancing Ini Pas Jitu Dan Yakin Dengan Umpan Ini Oke Saya Rasa Cukup Begitu Saja Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Edukasi Ini Akan Berguna Buat Teman Teman Yang Akan Pergi Mancing Harian Oke Begitu Saja Salam Mancing Mania Tahan